Kamu dari mana? Dia gak jawab Cuman ngeliatin saya dengan kuku panjangnya Ada masalah kah dengan anak ini? Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dalam channel saya Yang tentunya masih membahas misteri lagi Nah, buat teman-teman kalau ada request Atau pengen sharing cerita Bisa komentar di video-video saya Nanti insya Allah coba saya akan bacakan Atau kita bawa cerita ke video saya Ini saya dapat atau diingetin kejadian Waktu itu menolong teman saya Bisa dibilang junior saya waktu di kampus ya Beda satu angkatan sih sama saya waktu itu Jadi, ceritanya ini Mereka ini kan lagi ada acara ospek Ospek, ospek anak-anak baru Di puncak Dan ternyata mereka itu dapat teror Teror yang luar biasa Gak satu dua orang Dampak dan yang menjadi imbasnya ya Nah, bagi yang belum nonton video saya Yang belum pernah like dan subscribe Tolong ya, minta like dan subscribe-nya Sekalian loncengnya Jadi, saya senang banget buat-buat video Dan saya ucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman yang selalu support video saya Yang selalu komentar video saya Yang selalu mengikuti cerita-cerita horror saya Jadi, kita lanjut aja Jadi, ini kisah itu Saya sendiri kan gak ikut waktu itu Ke acara ospek anak-anak baru itu Karena kebetulan saya juga bukan anggota aktif Di kampus ya Jadi, ini kejadiannya itu Kalau gak salah Tahun-tahun 2013 Tahun 2013 Bulan Agustus Kalau gak salah ya Udah terlalu lama ya Jadi, gini Saya itu dapet Telepon malam Kira-kira itu jam setengah sembilan malam Teman saya ini namanya Gisti ya Gisti, seorang cewek Dia ini ya salah satu senior yang ikut Meloncong anak-anak baru gitu Telepon Ten, ten Lagi sibuk gak? Kenapa emang? Gue ada perlu nih Arjen banget katanya Ada apaan sih? Gue bilang Kemarin anak-anak kan dari puncak Tapi pas pulang ini semua rata pada sakit Sakitnya tuh katanya aneh gitu loh Macem-macem Nah, yaudah Lo mau jemput gue apa? Gue ke rumah katanya Yaudah deh, lo aja yang ke rumah gue katanya Akhirnya Saya ke rumah dia Saya ke rumah dia Ngobrol-ngobrol ya Jadi, saya tanya dulu Penyebabnya kenapa Kok bisa sampai kayak gitu? Emang ada salah apa lagi acara disana? Saya bilang Gak ada kok kita normal-normal aja Dan sesuai yang lo bilang Kalau Mau buka acara di tempat terbuka Ya izin-izin Itu semua udah gue lakuin katanya Nah, terus ini kenapa Bisa sakit serentak gitu loh Pulang dari sana Semua dibis tuh badannya panas Pada pusing, pada mual Dan Katanya ada yang Dua orang sempat kesurupan Tapi udah sadar gitu ya Dan Saya bilang Coba lagi tanya Nah, sekarang gini Kalau lo tau yang sakit Siapa-siapanya Coba Telepon Apa namanya? Rame-rame Saya bilang Oh, yaudah Sebentar Akhirnya dia membuat Apa? Grup telepon ya Telepon rame-rame Dan nanya Nanya Gak ada yang ngerasa Dan mengakui Kalau ada yang salah Akhirnya Pusing-pusing Saya tanya kan Karena saya lihat itu Di Si Gisti ini Di belakang itu Ada sebuah Cewek ya Kukunya panjang Mirip-mirip Mbak Kun Ya mirip lah Nah Ya serem sih emang Dia bilang Saya tanya Kamu dari mana? Dia gak jawab Cuman ngeliatin saya Dengan kuku panjangnya Ada masalah kah Dengan anak ini? Dia Oh Pantes Saya bilang Oh Pantes Saya bilang Eh gis Lu ada masalah nih Sama ini Soalnya di belakang lu Ada yang ngikutin lu Gue bilang Masalahnya apa? Masalahnya apa? Nunjuk Apa namanya? Kolam Si siapa namanya? Si mahluk itu nunjuk ke arah kolam Ada apa ya dengan kolam? Lu selama di sana kemana aja? Gue bilang Apa main-main di kolam? Kolam renang? Atau kali? Oh iya Gue main di kali Anak-anak tuh harus Berenang di kali Tapi gak dalam Mereka suruh jalan jongkok Di Ngelewatin kali Oh Gue ngerti Gue bilang Itu pasti ada yang dapet Dan lu gak nanya Itu kesalahan lu Jadi Jadi Para makhluknya ini Ngincer semua anak Karena merasa Tempat yang Bener-bener mereka Tempatin itu Dikotorin Sama orang hate Ya Dari pengalaman saya itu Makhluk begituan Paling marah gitu ya Sama orang yang lagi hate Datang ke tempat mereka Ya tempat-tempat sakral Mungkin teman-teman Bisa Ngalamin Dilarang masuk Kalau lagi hate Ya kan Nah Jadi Mereka itu disuruh berenang Jadi mereka disuruh berenang Otomatis kan Yang lagi dapet itu Sama yang nyuci Di tempat Kali kecil itu ya Ya mereka wajar Marah Dan Setelah Saya nelfon gitu Nelfon rame-rame Satu persatu Pada dateng Di tempatnya Si Gisti ini Dari Jenis ular Apa namanya Kayak Harimau Ada yang Kayak jenis Siluman apa Saya gak ngerti ya Aneh sih bentuknya Kayak macan Tapi ya Gak tau lah Pokoknya banyak jenis iluman Ya jenis-jenis Jin hitam gitu loh Akhirnya Saya bilang Sama-sama Kalian minta maaf Di tempat sana Dan Saya bilang Gisti Kamu kesana Minta maaf Buat mewakili Ajak aja Berapa Temen-temen Panitia Saya bilang Aku takut Tapi ntar gue kesana Ditonggolin Saya bilang Mereka yang garansi Mereka yang ngomong Kalau niat Kamu baik Untuk minta maaf Kesana Insya Allah Mereka gak akan ganggu Kamu Dan Ya biar masalah Selesai Saya bilang Akhirnya Besokannya Gak pake lama Panitia Itu minta Kedatang ke tempat itu Bawa beberapa Bukan sesajen ya Tapi ya Ada titipan Yang saya kasih Seenggaknya Buat tanda Berterima kasih aja Saling Ya saling Gimana ya Pokoknya Anak-anak ini Gak ngerti Tata kerama Di dunia gaib Jadinya Saya mewakili Minta maaf Gitu loh Jadi kayak Orang gak tau etika Jadi mereka marah Jadi gak tau kan Akhirnya Selesailah Itu masalah Ospek ya Jadi Dari sebagian panitia itu Udah gak ada yang mau lanjut lagi Buat ngospek-ngospek Karena Merasa trauma Nah Ini pesan saya Gak bosen-bosen Buat temen-temen Kalau di Tempat terbuka Tempat Yang gak tau Sejarah Gak tau cerita Atau ada Tempat keramat kah Disana Jangan salah Batu-batu kecil aja Itu bisa menjadi tempat keramat Untuk beberapa Mahluk-mahluk gaib Nah Buat temen-temen Tetap Berperilaku sopan Selalu banyak Berdoa Dan Tahati lah Kayak orang lagi hate Ngerti aja Jangan ke tempat-tempat yang Angker Atau naik gunung Pasti banyak kisah-kisahnya ya Kalau orang lagi hate Itu pasti banyak gangguan Dan cerita dari saya Saya ucapkan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax